Kabinet Produk Disonansi Kognitif Lukas Luarso Kabinet Pemerintahan Prabowo sudah dilantik Segera berbagai julukan bernada sinis dan minor terlontar dari publik Mempertanyakan banyaknya jumlah menteri dan wakilnya Julukan kabinet bagi-bagi kursi, bagi-bagi riski, kabinet akomodasi, hingga kabinet obesity berhamburan Intinya publik meragukan kapabilitas kabinet yang resminya dinamai merah putih Apalagi jika banyaknya jumlah menteri dan dipilihnya nama-nama kontroversial dikaitkan dengan pidato Presiden Prabowo Terasa tidak terjadi link and match Pidato Presiden mengesankan ingin menjalankan pemerintahan yang baik Ingin memberantas korupsi Ingin mengutamakan kepentingan rakyat Berniat mengurangi kebocoran anggaran dan penyimpangan Termasuk mempersoalkan praktek kolusi pejabat dengan pengusaha nakal Pidato pertama Prabowo selaku Presiden terdengar meyakinkan sebagai omon-omon Apakah ia akan walk the talk? Serius menjalankan ucapannya? Masih harus dibuktikan beberapa bulan ke depan Namun yang sudah terbukti pembentukan kabinet menunjukkan adanya gejala disonansi kognitif Ketidakselarasan pikiran Prabowo Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang ia ketahui Ucapkan atau yakini Terjadi inkonsistensi antara ucapan dan perbuatan Orang yang mengalami disonansi kognitif biasanya mengalami konflik atau tekanan mental dan ketegangan emosional Orang yang tahu solusi dan berniat mengatasi problem tapi enggan melakukan Orang gemuk yang bertekad ingin langsing namun enggan olahraga dan terus melahap makanan cepat saji Adalah contoh penderita disonansi kognitif Kabinet merah putih yang gemuk adalah produk disonansi kognitif Prabowo Ia tahu solusi untuk mengatasi berbagai problem kenegaraan yang ia ucapkan dalam pidato dengan penuh semangat Namun ia tahu menyusun kabinet yang gemuk Memilih orang-orang yang salah dan mengabaikan aspirasi publik Prabowo mustinya tahu mustahil kabinetnya bisa bekerja secara efektif dan efisien dengan jumlah menteri, wakil menteri, dan ketua badan setingkat menteri yang mencapai 109 orang Kabinetnya terlalu gembrot untuk mampu berkinerja secara tangkas, ringkas, gesit, dan elastis Potensi terjadinya tumpang tindih, persaingan portfolio, kelambanan birokrasi, atau gesekan kepentingan bakal muncul dalam pengambilan kebijakan Koordinasi dan pelaksanaan kerja di lapangan Jumlah kementerian yang banyak jelas membutuhkan birokrasi, staff, dan anggaran operasional yang besar Termasuk semakin memacetkan Jakarta Karena semakin sering iring-iringan for each there untuk membuka jalan para menteri yang ingin keluyuran Kabinet gemuk adalah sebuah pemborosan di tengah situasi ekonomi yang dibayangi defisit anggaran dan utang yang melambung Semakin besar dan kompleks organisasi pemerintahan, semakin membuka peluang terjadinya korupsi, penyelewengan, penyimpangan, dan penyalahgunaan Kabinet gemuk jelas menyalahi prinsip pemerintahan negara demokratis Tidak selaras dengan adagium That government is best which govern the least Pemerintahan terbaik adalah yang paling sedikit memerintah Ungkapan ini menegaskan karakteristik sistem demokrasi yang menempatkan fungsi pemerintah sekadar menjalankan hal-hal yang tidak dapat dilakukan warga Negara yang banyak aturan dan terobsesi mengatur banyak hal adalah kecenderungan negara otoriter Indonesia bisa belajar dari negara-negara maju yang jumlah kementeriannya ramping Seperti Jepang 14 kementerian, Singapura 15, Korea Selatan 18, Amerika 18, China 26 Atau menengok negara kapiran seperti Sri Lanka yang pernah memiliki 107 menteri, Pakistan 76 menteri, Afrika Selatan 75 Struktur Kabinet Gembrot jelas bukan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat Melainkan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Untuk mengamankan dan menyamankan posisi agar praktek pat kulipat dan mufakat gelap tidak terganggu Khususnya dalam kultur pemerintahan dan politik yang masih kental dengan praktek KKN Dan kecenderungan politikusnya memperkaya diri Hal yang diketahui Prabowo dan ia suarakan dalam pidato pelantikannya Power 10 to corrupt semakin besar struktur pemerintahan semakin besar korupsinya Kabinet yang gembrot hanya akan menumbuhkan budaya, sesufansi dan praktek politik yang kontraproduktif Dalam dunia bisnis, dikenal ungkapan, loyalitas buta akan menjadi norma dan etos kerja Kabinet produk disonansi kognitif Prabowo jelas bakal memperkuat sistem oligarki yang 10 tahun di era Jokowi Semakin berkembang berurat berakar dan berlipat ganda kekuatannya Yang menyolok terpilihnya orang yang jelas-jelas berperan sebagai leisen officer para oligarki di era Jokowi diangkat jadi menteri Belum lagi sejumlah menko yang disinyalir, korban politik sprindik, tersandra korupsi di era Jokowi masih dipakai Termasuk sejumlah nama yang dikenal sebagai public enemy karena kegemaran memancing kontroversi dan sikap inkonsistensi Melihat struktur gemuk, susunan, dan nama-nama yang masuk kabinet produk disonansi kognitif ini Rasanya cuma keajaiban yang bisa membuatnya mampu berkinerja Atau kita boleh berharap ketika gangguan disonansi kognitif yang menimpa kepala pemerintahan segera sembuh Kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak cacimaki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri Yang bangga dengan adat tradisi dan adat bangsa kita sendiri Kita menghendaki kehidupan demokrasi Tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita Demokrasi kita harus demokrasi yang santun Demokrasi dimana berbeda pendapat Demokrasi harus tanpa permusuhan Demokrasi dimana mengoreksi harus tanpa cacimaki Bertarung tanpa membenci Bertanding tanpa berbuat curang Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan Yang menghindari adu domba Yang menghindari hasut-menghasut Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk Demokrasi yang damai Demokrasi yang menghindari kemunafikan Hanya dengan persatuan dan kerjasama Kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton